Oke guys welcome back again, masih bersama dengan gue Kiyoi Jadi pada bulan kali ini gue bakalan bahas dulu Free Fire ya guys ya Nah disini kita sudah kedatangan skin senjata terbaru dari Incubator yaitu Incubator Groza ya guys ya Nah buat kalian yang penasaran skinnya kayak gimana mungkin kalian belum ada yang ada yang belum login gitu guys ya Buat ke Free Fire nya gitu, jadi kalian belum tau mungkin ya Nah jadi disini kita akan bahas Incubator mana yang paling OP ya Incubator Groza mana yang paling OP gitu Nah jadi disini tuh gue udah liat sana sini gitu ya, udah liat ini itunya ya buat si Groza ini Nah jadi disini kita akan bahas mana sih yang paling OP dan mana yang layak dipakai gitu guys ya Nah ini kalau menurut gue ya guys ya, kalau menurut kalian berbeda ya, beda pendapat silahkan komen aja di kolom komentar ya guys ya Kalau beda pendapat sama gue, ini menurut gue aja guys Oke kita langsung aja buat ke pembahasan videonya guys Oke sebelum itu buat kalian yang suka dengan video ini atau enggak kalian suka dengan video-video yang lainnya juga Jangan lupa like ya guys ya jika kalian suka ya Nah jangan lupa juga buat disini sekarang kita akan menuju 10.000 subscriber Bantu 10.000 subscriber ya guys ya Dan mudah-mudahan di minggu depan ya guys ya, kita udah menuju di 10.000 subscriber atau enggak lebih gitu guys ya Oke terima kasih banyak ya guys ya buat support kalian semua ya guys ya Oke kita langsung aja ya guys ya Oke guys disini kita sudah kedatangan skin senjata terbaru ya guys ya Kita sudah didatangkan senjata yang paling menarik dan paling mantap kalau menurut gue ya guys ya Ini skin incubator paling bagus kalau menurut gue daripada skin yang lain ya gitu ya Gue gak membanding-bandingin yang mana ya Yang penting ini kayaknya ini skinnya paling aneh gitu ya Dari semua skin incubator ya kalau menurut gue guys Kalau menurut kalian gimana silahkan komen aja jika beda pendapat Dan disini gue bakalan jelasin skinnya ini tuh mereknya apa aja sih gitu Dan tipe-tipenya apa aja Oke disini yang pertama yang paling atas ini yang paling mahal itu adalah bentukan skin dari petir ya Atau enggak dari geledek gitu ya Atau petir-petir guys ya Nah jadi yang pertama ini adalah petir guys ya Jadi skinnya tampilannya kayak gini Nah jadi buat yang kedua yang ini tuh dia itu namanya Zodiac ya guys ya Tapi nama aslinya Groza Airburst Airburst Entrenched ya itu susah banget namanya sumpah Nah ini Zodiac ya karena dia itu mirip kayak bintang-bintang gitu Bintang sama bulan gitu lah ya Ya ini bintang-bintang lah Zodiac gitu dipanggilnya Oke buat yang ketiga ini yaitu adalah api ya guys ya Ini tipenya api Apinya warna biru dan ungu guys ya Ini keren banget sih sumpah Ini kalau dipegang bagus banget guys ya Kalau menurut gue yang paling bagus dipegang ini sih Nah ya kalau dipegang ya guys ya bagusnya Ya menurut gue sih ini dari semua skin senjata incubator Ini paling aneh ya Paling bagus dan paling aneh gitu menurut gue ya Nah disini kita akan lihat lagi yang paling terakhir yang paling murah itu Dia itu berbentuk api cuman apinya masih kecil gitu guys ya Ya kita panggil aja si api kecil ya Nah disini kita panggil si api dan disini kita panggil si Zodiac Dan disini kita yang satu lagi yang paling mahal itu kita panggil si petir ya guys ya Nah oke jadi disini kita akan membahas incubator Groza mana yang paling OP gitu Yang wajib diambil yang paling bagus diambil gitu guys ya Nah oke jadi disini yang paling bagus ya Menurut gue yang ini Yang Zodiac Karena apa? Karena yang Zodiac ini dia itu menambahkan Red of Fire 1 dan Range 2 Nah jadi si Groza ini Gak perlu yang namanya damage lagi ya Gak terlalu perlu ya Karena damage nya sendiri Kalau gak nambah juga Dia damage nya udah 32 ya 32 kalau ada face nya juga tetap sama ya Kalau menurut gue Tapi musuhnya face nya pasti gak bakal rusak Karena dia gak nambahin damage gitu ya Nah damage nya tetap 32 guys ya Buat si Red of Fire ini Dia itu untuk menambahkan cepatan sedikit lah ya Dan Range ini penting banget buat Groza Karena dia itu bisa menempuh jarak yang paling jauh ya Menurut gue kayak AWM gitu lah ya Nyampe lah ya kayak AWM ya Karena Range 2 itu jauh banget tuh jaraknya guys Nah kegunaan Range ini apa? Jadi kegunaan Range ini itu buat menambahkan damage dari jarak jauh Jadi kayak gimana pas kalian nembak dari jarak jauh Damage nya tetap sama 32 ya guys ya Nah kalau ada face nya paling 28an gitu ya Kalau menurut gue ini yang paling bagus Karena Groza itu udah lurus Yang gak terlalu penting juga Yang gak terlalu perlu akurasi Karena dia udah lurus banget Lebih-lebih dari Scar Kalau Scar paling damage 200 Eh 200 anjir 20 ya Damage nya 20 gitu Kena badan Ada face paling 18 gitu Kena damage nya Kalau kena kepala juga gak langsung headshot ya Paling 160 gitu Kalau Groza ini pasti langsung knock Karena dia 200 lebih kalau headshot guys Nah jadi dia gak perlu damage dan juga akurasi guys Karena senjatanya udah lurus Beda dengan Scar Kurang lurus ya dikit Beda dikit lah Oke itu yang pertama kalau menurut gue Yaitu adalah yang Jodiak Nah buat yang kedua menurut gue adalah yang si Petir ini guys Nah oke Kalau menurut gue si Petir ini Dia itu memiliki 2 damage Dan juga memiliki 1 armor plantation Nah disini dia yang turun adalah movement speed Nah movement speed ini gak terlalu penting Karena kalau cuma dipegang doang senjatanya pas lari Megang senjatanya Groza Itu otomatis larikan yang bakal nambat Tapi kalau kalian megang tinju dan panci Atau enggak megang apa gitu pistol Itu gak ngaruh guys ya Itu hanya berlaku kalau megang senjatanya Nah guys buat damage 2 ini Dia itu bisa nembak kalau kena musuh itu Damagenya 42an ya guys ya 42 sampai 45an gitu lah ya Ini damage nya bener-bener luar biasa Kalau musuhnya gak ada paste Tapi disini yang paling anehnya Dia itu menambahkan armor plantation Jadi kalau paste nya 4 Damagenya tetap sama 45, 43, 40 ya guys ya Di antara situ Kalau paste musuhnya 4 Level 4 itu tetap aja sama Karena dia ada armor plantation Pasti paste musuh cepat rusak ya Nah jadi kalau menurut gue Yang ini adalah yang kedua Karena dia Tadi seperti yang tadi gue bilang Dia itu damage nya 40, 45 Atau enggak 43 Tapi gak ada ratifier nya Karena kecepatannya agak kurang ya Kalau buat Groza Kalau menurut gue ratifier 1 itu udah lumayan Yang tadi zodiac Kalau yang petir ini kurang recommended Karena dia itu cuma nambahin Apa damage ya Sama aroma plantation Karena Walaupun damage nya 45 Kalau lambat Ya kalah kecepatan sama scar Yang apa Scar cupid Atau enggak scar Inkubator juga Gisi inkubator yang kata titan ya Itu kalah juga sih Sama si scar itu Oke kalau kalian beda pendapat Silahkan aja komen di kolom komentar ya Kalau ini menurut gue ya Ini yang kedua guys Yang ini Yang ke satu Ini yang kedua Yang petir Terus Kalau menurut gue yang ketiga Itu adalah Yang ini guys ya Yang si api kecil Kenapa si api kecil? Karena disini dia menambahkan Satu range dan dua kurasi Ya Kenapa gue Panggil ini si api kecil ya Mengapinya kecil Kamprek Nah jadi ini yang ketiga Karena dia itu menambahkan Satu range dan dua kurasi Kenapa? Ya karena Kalau musuhnya jaraknya jauh Akurasi juga penting Karena apa? Karena dia itu Kalau musuhnya jauh Itu agak susah juga Buat ngendaliin Buat headshotnya guys Nah jadi disini itu Dia menambahkan dua kurasi Karena dia ada penambahan range Atau enggak jarak ya Nah disini itu Jarak itu butuh juga Yang namanya kurasi gitu Nah jadi kayak gitu guys ya Kalau menurut gue Ini yang ketiga guys ya Jadi itu Ya penting juga sih Sebenernya atribut itu Semuanya penting guys ya Nah kalau menurut gue ini Yang ketiga gitu Nah oke Buat yang terakhir Kalau menurut gue Ini yang efeknya Kurang menarik Dan kurang bagus Dia itu Cuma nambahin akurasi Dan juga armor penetration Dan Enggak ada range-nya gitu Kenapa Enggak ada range-nya Harus ditambahin akurasi gitu Nah enggak tahu juga sih Nah mungkin Di antara kalian Ada yang berpendapat Silahkan aja Nah disini Dia menambahkan dua armor penetration Lumayan juga buat jarak deket Ya itu bisa ngancurin Pass 4 Antara 10 peluru mungkin ya Atau enggak 50 peluru gitu Itu udah hancur guys Buat pass 3 ya Kalau buat pass 4 mungkin 10 peluru atau enggak 15 peluru gitu Kita tahu juga guys ya Mungkin berbeda-beda nanti ya Nah disini tuh akurasinya dia ini Gunanya kayaknya Berat banget sih coy Kalau buat akurasi si groja ini Kalau ditambahin akurasi Enggak ada range-nya itu Berat banget asli Kalau jarak deket Kalau jarak jauh sih Agak lumayan Enteng lah ya Nah jadi Kenapa ini gue panggil yang keempat Karena Ya gitu Buat atributnya Kurang Kurang bagus guys ya Karena Dia itu cuma nambahin akurasi Satu dan armor protection dua Sampai sini mungkin kalian paham ya guys ya Nah jadi yang gue bilang itu Yang bagus atau yang enggak bagusnya Itu bukan karena skinnya Bukan karena efek skinnya Jadi disini yang gue panggil Jelek atau bagusnya Bukan jelek atau bagus ya Kayak kurang Ya pokoknya kurang recommended gitu lah ya guys ya Buat atributnya Jadi disini yang gue panggil itu adalah Atributnya Recommended atau enggak gitu Nah kalau menurut gue Yang jodh yang ini nomor satu Yang si petir yang paling mahal itu Nomor yang kedua Dan ini yang ketiga Ini yang keempat Kalau menurut gue ya guys ya Oke jadi kayak gitu aja Yang bakalan gue bahas ya Kalian kalau pengen ambil Buat jarak jauh Buat headshot Ya kalian silahkan ambil yang zodiak ini Kalau kalian pengen hancurin face Kalian silahkan ambil yang ini Kalau kalian pengen hancurin Lumayan agak jarak jauh Tapi akurasinya tepat Itu kalian ambil yang ini Dan kalau kalian pengen yang damage Ya kalian ambil yang si petir yang paling mahal gitu guys ya Nah jadi mungkin sampai sini kalian Puas ya dengan video kali ini Yang gue bahas Sudah-sudah kalian enggak salah ambil Buat si guru za ini Kalau gue sih pengennya ambilnya yang zodiak ini Karena dia ada red of fire 1 dan range 2 Itu enak banget sih guys ya Walaupun enggak ada akurasi Tapi si guru za ini udah lurus gitu Walaupun enggak pakai akurasi gitu Nah disini yang turun juga Cuma reload speed ya Enggak penting juga buat jarak jauh guys ya Oke terima kasih banyak yang udah nonton Dari awal sampai habis Buat kalian yang mau ambil groza inkubator ini Enggak salah ambil ya guys ya Oke terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di next video guys Sampai jumpa lagi di next video guys